Ketika bertakwa itu atau ketakwaan itu sebuah proses berubah, maka ada pertanyaan mendasar sebenarnya. Apakah sebenarnya kita itu siap untuk berubah atau tidak? Apakah perubahan itu sesuai dengan watak kita atau tidak? Apakah perubahan yang kita peroleh dari kredit poin berpuasa dan lainnya itu sesuatu yang memang sesuai dengan fitrah kita atau tidak? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang harus kita ketahui dalam rangka kemudian kita ketika berada di perjalanan menuju perubahan, kita tahu bahwa kita justru berada di track yang benar, di track yang sesuai dengan fitrah, karena fitrah kita adalah berubah dan terus berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin mu'minat danamustad afin. Ramadhan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satu pelajaran yang terpenting dalam bulan suci Ramadhan adalah ketika kita menjalankan puasa ini dengan baik, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya proses untuk mendapatkan ketakwaan itu banyak. Kita akan sama-sama berbincang dengan Ustaz Zahir Yahya yang telah hadir bersama saya di studio Danamustad Afin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sebuah kemuliaan bagi saya pribadi, bisa duduk bersama Ustaz Zahir, karena Antum bisa mengunjungi dan meluangkan waktu untuk duduk berbincang di studio kami. Ya, Ustaz, sekaitan dengan kita sekarang di bulan Ramadhan, kan sering ayat di bulan suci Ramadhan ini kita dengar di masjid-masjid atau Ustaz-Ustaz, atau kiaikai, ta'allakum tat-takun. Kamu akan menjadi orang yang takwa. Nah, apa itu takwa? Baik, terima kasih Ustaz Ma'amar sudah berkenan mengundang saya, menghadirkan saya di studio yang luar biasa ini. Ya, kita berada di bulan suci Ramadhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada umat Islam seluruhnya, khususnya bangsa dan rakyat Indonesia, atas kehadiran bulan suci yang menjanjikan banyak kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan baik umat maupun individu-individu. Hal penting yang selalunya menjadi pembahasan seputar hikmah dari kuasa di bulan suci Ramadhan adalah seperti yang Antum tanyakan tadi mengenai bahwa tujuan dari diwajibkannya puasa adalah dalam rangka orang beriman yang melaksanakan puasa meraih posisi yang disebut dengan ketakwaan. Maka dari itu sebetulnya takwa dan ketakwaan menjadi isu penting utama di setiap bulan Ramadan karena setiap orang mungkin akan bertanya-tanya apakah puasa yang ia laksanakan benar-benar sudah berhasil mengantarkan dia kepada ketakwaan atau belum dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin sebelum seseorang menyadari apakah memang dia berhasil meraih posisi ketakwaan tersebut atau tidak, ada baiknya kita memahami tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketakwaan. Alhamdulillah Al-Quran dalam hal ini cukup jelas ketika menerangkan apa yang dimaksud dengan ketakwaan. di awal-awal atau ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah kita membaca Alif La-Mim bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika berbicara untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketakwaan dan orang-orang yang bertakwa, ada tiga prinsip utama yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah. Yaitu Ada tiga prinsip utama berkenaan dengan masalah ketakwaan. Pertama yang berhubungan dengan aspek intelektual dan keimanan. kebenaran-kebenaran berkenaan dengan Tuhan, hari akhir, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kedua adalah aspek ubudiyah, ibadah, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Mereka berinfak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Nah, tiga prinsip, tiga elemen penting dalam arti ketakwaan. Sebetulnya ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah bukan hanya ingin menjelaskan tentang arti penting ketiga aspek tersebut, tetapi sebetulnya ada hal yang seringkali terlewat oleh kita, yaitu bahwa dalam arti ketakwaan ada permasalahan integritas. Ada permasalahan kesatuan antara elemen-elemen ketakwaan itu. Artinya bahwa ketakwaan itu hanya dan hanya akan muncul ketika antara apa yang diyakini seseorang, dengan apa yang kemudian ia laksanakan dalam bentuk amal ibadah, dan apa yang menjadi kepedulian sosial dalam bentuk infak dan lainnya adalah sesuatu yang integratif, sesuatu yang menyatu. Artinya inilah ketakwaan. Kalau Anda mau takwa, mau mencapai posisi ketakwaan, Anda harus meraih bersama-sama ketiga aspek tersebut. Ini mengarahkan kita kepada satu pembahasan yang menurut saya sangat substantif tentang ketakwaan, yaitu masalah unsur keseimbangan. Bahwa orang itu menjadi insan bertakwa, atau bahkan menjadi insan yang menyempurna ketika ia berkembang, tumbuh kembang dari berbagai aspek. Setidaknya dari tiga aspek yang disebutkan tadi. Perkembangan mental dan spiritual seseorang, perkembangan dan kesempurnaan keberagamaan seseorang, itu tidak diukur hanya dengan parameter kebaikan tertentu. Melainkan ia harus tumbuh kembang dan baik dalam berbagai aspek. Baru ia disebut sebagai manusia yang berkembang, bertakwa, dan menyempurna. Tidak ada bedanya dengan kesempurnaan fisik sebetulnya. Kapan sih manusia dianggap tumbuh kembang atau mengalami pengembangan secara fisik? Ketika seluruh organ tubuhnya berkembang bersama-sama. Setidaknya secara proporsional. Anak yang lahir dalam ukuran yang kecil, kapan ia dikatakan tumbuh dan berkembang? Ketika semua organ tubuhnya berkembang. Artinya telinganya, hidungnya, kakinya, tangannya juga sama-sama berkembang. Secara proporsional semuanya tumbuh. Baru dia dikatakan sebagai orang yang berkembang secara fisik. Bagaimana dengan perkembangan mental, spiritual seseorang yang mengantarkan seseorang kepada ketakwaan? Perkembangan yang juga proporsional. Artinya apa? Artinya dari sisi berbagi potensi kebaikan yang ada pada dirinya, semuanya harus berkembang. Artinya begini, orang itu terkadang mengalami kemerosotan secara spiritual bukan dikarenakan dia suka melakukan keburukan. Menarik untuk di garis bawah itu tebal-tebal. Dia mengalami kemerosotan secara spiritual atau tidak berkembang secara spiritual bukan dikarenakan dia berada di kubangan maksiat yang dia lakukan. Atau berada dalam perbuatan-perbuatan dosa? Tidak. Tetapi dikarenakan dia mengalami keberlebihan di dalam upaya mengembangkan dirinya dalam satu aspek. Aspek dari dirinya dan mengabaikan aspek yang lain. Contoh, salah satu potensi seseorang untuk bisa berkembang adalah ketika ia melakukan kebaikan dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ubudiahnya kepada Tuhan. Artinya ia melaksanakan sholatnya, ia berpuasa, ia berdoa, membaca tawasul, melakukan praktek seperti ziarah kepada para ziarah ke makam nabi, ke para imam, dan seterusnya. Berbagai ritual dan ibadah yang dilakukan seseorang adalah salah satu kebaikan yang manusia butuh untuk memberikan perhatian kepadanya dan melakukannya. Bagian yang tidak terpisahkan dari agama harus dilakukan. Tetapi keberhasilan dan kecenderungan seseorang dalam melaksanakan kebaikan berupa ibadah akan menjadi kurang berarti ketika ini menyebabkan ia larut dalam arus kebaikan yang satu ini dan kemudian melupakan kebaikan dia yang lain. Sebut saja umpamanya, ia menjadi orang yang paling aktif ke masjid, melaksanakan ibadah, tetapi ia abai terhadap apa yang menjadi kebutuhan lingkungannya, masyarakatnya, tetangganya, keluarganya, dan lain sebagainya. Artinya dia bukan orang yang peduli kepada sesama. Ada orang-orang yang hidup di sekitarnya membutuhkan, dia tidak ikut andil di dalam mengurangi kesulitan dan beban yang dialami oleh masyarakatnya. Kalau ibadah seseorang yang tentunya baik, berapapun yang ia lakukan untuk ibadah adalah hal yang baik, menyebabkan ia sampai tidak peduli di aspek sosial yang juga merupakan kebaikan, juga merupakan potensi yang butuh untuk ditumbuh kembangkan, maka dia menjadi orang yang tidak menyempurna. Dia masih gagal paham bahwa dia dicipta sebagai manusia dan bukan sebagai malaikat, sehingga semua perhatiannya hanya tercurah dalam hal beribadah kepada Tuhan, mengabaikan aspek sosial, begitu juga aspek intelektualnya, keimanannya, bahwa Anda juga harus berkembang dari sisi intelektual. Pemahaman Anda tentang berbagai hal, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang alam, tentang manusia, tentang diri Anda sendiri, artinya aspek ilmu juga harus merupakan salah satu potensi yang juga harus dikembangkan. Kalau tidak, sekali lagi Anda akan terjatuh kepada sikap keberlebihan di dalam memperhatikan kebaikan tertentu dan mengabaikan kebaikan yang lain. Sebaliknya juga benar, ada orang yang kemudian merasa bahwa beragama itu adalah berbuat baik, kepada sesama, ia menjadi pelayan masyarakat, ia menjadi orang yang sangat peduli melakukan apa saja untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, siap menghabiskan seluruh waktunya dalam rangka membantu, mengeluarkan hartanya dalam rangka meringankan beban orang lain, dan lain sebagainya, itu tidak ada yang buruk dalam hal itu. Baik sekali seseorang menjadi orang yang sangat peduli kepada sesama. Tetapi, kalau kebaikan di aspek itu menyebabkan seseorang merendahkan arti penting ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang memperkenalkan dia kepada Tuhannya, kepada Nabinya, dan lainnya, apabila kepedulian sosial dia menyebabkan dia menjadi orang yang abai terhadap ibadah yang juga harus dia lakukan, maka orang seperti ini juga belum menyempurna. Kalau kita contohkan dalam kaitannya dengan perkembangan fisik, maka ibaratnya orang seperti itu adalah orang yang, maaf-maaf, hanya kepalanya saja yang tumbuh, berkembang, membesar, tetapi kaki dan tangannya tetap kecil. Atau sebaliknya, tangannya membesar, kakinya tetap kecil, dan seterusnya. Artinya itu bukan kesempurnaan sama sekali. Itu sebuah kekurangan. Jadi unsur keseimbangan menjadi sangat-sangat penting bagi kesempurnaan dan ketahuan seseorang. Di bulan Ramadan, setiap dari kita berkesempatan untuk mengantarkan diri kita kepada situasi yang seimbang. Menjadi insan bertakwa adalah menjadi orang yang tumbuh berkembang di semua aspek kebaikannya. Apakah kebaikan secara intelektual? Dia menjadi orang yang paham dan mengenal berbagai kebenaran. Kebaikan dalam bentuk ibadah, di mana dia bisa menjalin hubungan dengan Tuhannya, dengan khusyuk, dengan ketundukan, dengan penuh perenungan. Tetapi juga dia menjadi orang yang peduli di tengah masyarakat. Ketika dia punya kelebihan, maka ia berikan kepada mereka yang membutuhkan. Di waktu-waktu baik seperti bulan Ramadan, maka ia akan menyisihkan sebagian hartanya, entah dalam koridor kewajiban atau dalam koridor hal-hal yang sekedar dihancurkan. Ketakuan kira-kira situasi keseimbangan tadi, Ustaz. Menarik, Ustaz. Ini sayang waktu kita tidak panjang, Ustaz. Sebenarnya ini hal yang mungkin baru buat saya dan mungkin juga baru buat pemirsa, bahwa ketika tidak ada keseimbangan, maka itu akan ada ketimpangan. Nah, kita ingin di bulan Ramadan ini sepertinya keseimbangan itu ada di tengah masyarakat kita. Orang-orang banyak mengkaji. Masjid-masjid, kelas-kelas itu dibuka untuk mengkaji. Kemudian orang-orang juga banyak beribadah. Dan juga orang-orang juga banyak berinfak, membantu, buka bersama, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Ustaz, poin terakhir yang ingin kita dengar dari Antum, bagaimana kita menjaga aspek, tiga aspek ini terus berlangsung, bukan hanya di bulan Suci Ramadan saja, tapi di sebelas bulan setelah Ramadan. Betul, betul. Itu tantangan terbesarnya seperti itu. Artinya bahwa sebetulnya kembali lagi kepada kalau kita memaknai ketakwaan, itu jangan sampai salah bahwa ketakwaan seakan situasi yang kita dapatkan karena kita sudah melewati bulan Suci Ramadan, kita sudah punya kredit poin yang cukup dalam kaitannya dengan ibadah, kita juga sudah menghatamkan Al-Quran, kita sudah berinfak, kita sudah ngaji, dan seterusnya. Berarti kita bertakwa, berarti kita berhasil. Jangan lupa bahwa ketakwaan yang sama, yang menekankan kepada unsur keseimbangan, itu juga pada hakikatnya adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk berubah dari satu situasi, satu keadaan, kepada keadaan yang lain. Jadi ketakwaan itu tidak bisa diukur secara matematis, berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, berapa kali kita ngaji, berapa ibadah yang sudah kita laksanakan, kemudian kita menjadi orang yang bertakwa, tidak seperti itu. Anda dengan mengumpulkan berbagai kredit kebaikan selama bulan Suci Ramadan, itu artinya Anda siap untuk melakukan dan menempuh sebuah jernih, sebuah perjalanan, dan sebuah perubahan dari satu situasi kepada situasi yang lain. Tentu situasi yang kita tuju adalah situasi yang kita sebut dengan ketakwaan tadi. Tetapi bahwa ia hanya akan muncul dengan sebuah proses yang terus-menerus. Oleh sebab itu, kalau tadi ditanyakan bagaimana kemudian seseorang bisa menjaga apa yang sudah dia peroleh, menurut saya apa yang sudah dia peroleh itu yang masih perlu kita pertanyakan, karena ketakwaan bukan sebuah reward yang kemudian Anda selesai menghatamkan Al-Quran, melaksanakan 30 hari puasa, dan lainnya kemudian Anda diberi reward sebagai orang yang bertakwa, dan kemudian jaga hadiah ini sampai 11 bulan ke depan, tidak seperti itu. Anda dengan melaksanakan semua kebaikan, Anda layak masuk dalam kualifikasi untuk melanjutkan perjalanan perubahan ke arah kebaikan. Naik kelas. Anda berada di proses menjadi orang yang bertakwa, karena takwa adalah proses yang tidak pernah berhenti. Karena juga tidak ada batasnya orang kemudian dia berada di posisi top tertinggi dari ketakwaan, tidak mungkin. Ketakwaan ini bergradasi, bertingkat-tingkat, ada awalnya tapi tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, karena kesempurnaan tidak berbatas. Karena dengan ketakwaan kita berdekat kepada Tuhan yang tidak berbatas. Nah, apa yang penting untuk kemudian kita bisa memaintain kualifikasi yang sudah kita dapatkan untuk pasca bulan Suci Ramadan yang perlu untuk kita pahami dan selalu harus menjadi upaya kita untuk merawat situasi itu adalah bahwa kita terus meyakini bahwa kita sebagai insan adalah mawujud dan mahluk Tuhan yang memang dicipta untuk terus berubah dan berubah. Ini menjadi hal menarik yang lain yang menurut saya juga perlu untuk digarisbawahi. Ketika bertakwa itu atau ketakwaan itu sebuah proses berubah, maka ada pertanyaan mendasar sebenarnya. Apakah sebenarnya kita itu siap untuk berubah atau tidak? Apakah perubahan itu sesuai dengan watak kita atau tidak? Apakah perubahan yang kita peroleh dari kredit poin berpuasa dan lainnya itu sesuatu yang memang sesuai dengan fitrah kita atau tidak? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang harus kita ketahui dalam rangka kemudian kita ketika berada di perjalanan menuju perubahan, kita tahu bahwa kita justru berada di track yang benar, di track yang sesuai dengan fitrah, karena fitrah kita adalah berubah dan terus berubah. Manusia itu tidak menolak perubahan. Justru perubahan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari esensi manusia. Manusia adalah wujud yang terus berubah. Kalau kita mau bahas lebih mendetail lagi, apa sih anasir pembentuk keberadaan manusia? Sebut saja umpamanya ada wujud fisik manusia dan ada wujud akal dan hatinya. Artinya berbagai aspek ruh seseorang, ada yang wujudnya dalam bentuk kekuatan pemikiran, kekuatan berpikir yang kita sebut akal, ada yang menjadi pusat dari emosi dan perasaan yang kita sebut hati. Kalau kita coba batasin anasir pembentuk wujud manusia kepada aspek fisik, kepada hati dan akal, maka coba perhatikan bahwa ketiga aspek dari wujud kita itu adalah sesuatu yang tidak stagnan, melainkan dalam posisi berubah dan terus berubah. Wujud kita tidak terpisah dari itu. Secara fisik kita adalah makhluk yang terus mengalami perubahan. Apakah perubahan dalam arti pergantian sel organ tubuh yang terus terjadi atau perubahan fisik yang terjadi dikarenakan tahapan-tahapan keberadaan kita. Kita yang menempuh berbagai segmen usia yang berbeda-beda dari bayi kepada anak-anak, kepada remaja, kepada pemuda, kepada orang tua, lanjut usia, dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan dari satu situasi kepada situasi yang lain. Dan bukan fenomena yang bisa kita lewatkan begitu saja. Perhatikan coba Al-Quran ketika mengingatkan orang-orang yang tidak beriman dan mempertanyakan alasan mereka kenapa tidak beriman. Di antaranya mereferensi kepada fakta bahwa kalian itu adalah wujud yang bertingkat-tingkat. Bertahap. Al-Quran mengatakan, مَا لَكُمْ لَا تَرْزُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارَا Kenapa kalian tidak mengagumkan Tuhan kalian? Padahal Tuhan kalian telah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan, dalam jenjang-jenjang, dalam proses yang berbeda-beda dari bayi kepada anak-anak, kepada remaja, dan seterusnya. Perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fisik kita. Fisik kita berubah dan terus berubah. Kita beralih kepada aspek wujud kita yang lain. Aspek akal yang merupakan bagian yang sangat penting dari wujud manusia. Apakah akal kita adalah wujud yang stagnan? Ternyataannya tidak. Akal artinya kekuatan berpikir yang Tuhan karumiakan pada diri kita adalah wujud yang juga mengalami perubahan dan perubahan. Dari anak-anak atau bayi yang terlahir tanpa kemampuan berpikir, tanpa ada ilmu yang kita miliki, pengetahuan apapun yang tidak ada pada kita sebagai bayi yang baru terlahir. Tuhan menyebutkan kemampuan berpikir kamu secara bertahap, tetapi pasti mulai bekerja dan menyempurna dari satu situasi ke situasi yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalian berubah. Al-Quran mengatakan Dia lah Tuhan yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan Kemampuan berpikir kamu belum bekerja, belum aktif, belum efektif. Anda tidak menghasilkan output ilmu apapun. Kemudian Secara bertahap, melalui medium berupa telinga, mata, dan hati yang kalian miliki, Anda memperoleh pengetahuan. Anda, akal kamu, kekuatan berpikir kamu, mulai bekerja, mulai menghasilkan pengetahuan. Dan itu secara bertahap dilampauin seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Anak-anak, remaja, dan seterusnya hingga mencapai usia yang disebutkan sebagai senul hikmah. Usia kebijakan, atau usia orang bijak, yaitu usia 40 tahun. Artinya manusia dari aspek akalnya juga merupakan wujud yang berubah. Bagaimana dengan aspek hati? Hati juga demi-hati. Hati tempat emosi dan perasaan adalah sesuatu yang terus mengalami perubahan. Tidak ada hati yang senang terus atau sedih terus. Tidak ada hati yang membenci terus atau mencintai terus. Mengalami perubahan dari satu situasi ke situasi lain. Intinya manusia dengan semua aspek keberadaannya adalah mawujud yang menolak rutinitas, menolak stigma, menolak stagnasi. Dia berubah. Nah, Anda berada di fitrah sebagai makhluk yang berubah. Ketakwaan adalah proses perubahan. Maka dari itu dengan keluar dari pulang suci Romaban, membawa banyak poin kebaikan. Anda berada di track untuk berubah. Menuju ketakwaan yang ada start point-nya tapi tidak ada garis finish-nya. Itulah kesempatan kita untuk memaintain semua perubahan itu sampai akhir tahun dan sampai akhir hayat kita. Kira-kira begitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Saya pun mau bertanya, mau menyetop. Ini kesulitan. Bukan, bukan kesulitan, Ustaz. Ini karena saya menikmati sebuah jamuan yang luar biasa. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perubahan bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat yang mendengar channel ini. Insya Allah, kita semua insya Allah. Kita sudah sama-sama mendengarkan warian dari Ustaz Zahir yang luar biasa tadi. Bahwa kita adalah makhluk yang berubah. Kita adalah makhluk yang terus berkembang. Maka momen Ramadan ini adalah momen untuk kita berkembang menuju ke arah yang terbaik. Terus tanpa ada finish. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan, jangan pernah capek untuk terus berkembang dan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.